Intro Hasil pertandingan Biala Menpora 2021 Barito Putra vs Arema Jalannya babak pertama Barito Putra vs Arema Arema tertinggal dengan skor 2-0 Sejatinya Arema membuka peluang di menit ketiga lewat tendangan bebas oleh Deddy Setiawan Sayangnya bola masih mampu diblok oleh keeper Barito Muhammad Riyandi Pada menit ke-8 tendangan bebas kembali didapatkan Arema Yang kali ini dieksekusi oleh Dendy Santoso Tendangan langsung ke arah gawang sebelah kiri masih mampu ditepis Riyandi yang berjipaku Asyik menyerang justru gawang Arema kebobolan terlebih dahulu di menit ke-10 Sebuah kesalahan umpan yang dilakukan oleh keeper Teguh Amiruddin Mampu dimanfaatkan oleh Alif Jailani yang mengarahkan bola ke gawang tanpa mampu dijangkau Sebuah tusukan di sisa kanan pertahanan Arema yang dilakukan oleh Beni Oktovianto menjadi malapetaka bagi Arema Usai melihat klip melewati dua pemain belakang Sepakan keras dilepaskannya tanpa mampu dihentikan oleh Teguh yang membuat Arema tertinggal menjadi 2-0 Jalannya babak kedua Arema mampu memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 lewat bola mati Sebuah skrimit di depan gawang Riyandi sukses dimanfaatkan Febi yang mampu menjempol gawang Barito Usai mencetak gol, kepercayaan Febi tampak meningkat Tambahan waktu 5 menit penyajikan drama mendebarkan ketika di menit 1 Johan Farizi dilanggar bagas Kafa di dalam kotak penalti Sehingga hukuman penalti diberikan wasit untuk Arema Sayangnya eksekusi Bruno mampu digagalkan oleh keeper Riyandi yang tampil bagus di laga kali ini Supaya Arema mengejar ketinggalan hingga menit akhir tambahan waktu belum berhasil mengubah kedudukan Skor 2-1 untuk kemenangan Barito bertahan hingga wasit adung menghentikan babak kedua dengan peluit panjangnya Terima kasih telah menonton!